Pemirsa derasnya hujan yang terjadi pada Minggu 13 November 2022 lalu mengakibatkan Taman Gempi yang berada di Kelurahan Danau Sipin mengalami longsor. Dalam peristiwa tersebut, material longsor masuk ke kawasan res area wisata Danau Sipin, Kota Jambi. Terkait hal ini, Dinas PUPR Kota Jambi dan Dinas PUPR Provinsi Jambi pada Senin 14 November 2022 melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi. Minggu 13 November 2022, objek wisata Taman Gempi yang berada di kawasan Danau Sipin, Kelurahan Danau Sipin, Kota Jambi mengalami longsor pada permukaan tanah akibat derasnya hujan yang mengguyur kawasan tersebut. Terkait hal tersebut, Dinas PUPR Provinsi Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, dan instansi terkait lainnya Senin 14 November 2022 segera melakukan pengecekan ke lokasi. Hal ini juga dikarenakan material dari longsor tersebut masuk ke res area wisata Danau Sipin milik Kota Jambi. Dijelaskan oleh Kabit Sumber Daya Air, MU News, bahwa saat ini penanganan pertama yang dilakukan adalah pembersihan taman pasca longsor tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Dinas PUPR Kota Jambi akan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi dalam mematangkan badan jalan dan pembuatan tebing agar tidak terjadi longsor kembali. Dua strategi, dua rencana, dua tahap. Pertama kita mematangkan badan jalan dengan drenasinya. Kemudian yang kedua mungkin kita, PUPR Kota Jambi, setelah PUPR mungkin bidang-bidang yang terlibat nanti, membuatkan semacam perkuatan tebing. Itu yang juga perlu dilaksukkan. Dan juga setelah mencapai jalan saja untuk mengandalkan drenasinya, tapi perkuatan tebing juga akan berlaku. Diketahui selain melakukan peninjauan ke lokasi longsor, pemerintah juga melakukan pemasangan polis lain oleh pihak kepolisian untuk mengamankan lokasi tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sandi, Cek TV, melaporkan.